Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan membuat Satgas Gabungan Karhutla Sumsel dan BPPT melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMJ dengan hujan buatan. Hujan buatan dilakukan dengan penyemayan garam untuk mempercepat terjadinya hujan. TMJ sudah dilakukan sejak 30 Agustus lalu dengan frekuensi penyemayan 1 hingga 2 kali sehari dengan menggunakan pesawat KASA-212 milik TNI AU. Sekali penyemayan, petugas menyebar 800 kg garam NACL yang ditaburkan di awan kumulus dan strato kumulus. Penyemayan berlangsung di ketinggian 7.000 hingga 10.000 kaki di sejumlah wilayah seperti Banyuasin, Musibanyuasin, dan Muareni. Penyemayan garam diharapkan mempercepat proses fisika dalam awan sehingga tumbuh optimal dan menghasilkan hujan. Tapi cuaca di Sumsel yang relatif kering membuat potensi awan hujan tak besar. Untuk beberapa hari terakhir memang kondisi Sumsel relatif kering. Hampir sebagian besar wilayah Indonesia juga memang untuk periode bulan-bulan Agustus, September, Oktober itu memang puncak musim kemarau. Jadi awan-awan sifatnya sporadis, tidak cukup besar, namun masih ada potensi yang bisa kita manfaatkan. Penyemayan awan hujan akan terus dilakukan hingga berakhirnya puncak musim kemarau di Oktober mendatang. Kegiatan ini selain untuk pembasahan lahan, juga membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang